Wow, keren banget kita naik mobil Mercedes-Benz. Selamat datang di rumah aku. Sep, pergi lagi ya. Eh, Nora, turun nggak? Ini mobil Mercedes-Benz, mobil angkot lo. Turun. Sekali-kali kita jenangin hati. Iya. Apalagi kita naik mobil Mercedes. Ada 2 ribuan nggak bayar dulu? Ya, jangan dong. Kan, bayar 2 ribu lo, turun. Beda rasanya ya. Alphard sama Mercedes-Benz beda rasanya. Beda. Iya. Selamat ini aja. Yang ini apa ini jadinya? Dua-duanya. Dua-duanya? Ini dapur sama ruang keluarga. Sebentar. Bisa diulang? Ini apa, Kak? Ini dapur. Ini rumah. Oh, iya. Ini rumah. Ini rumah. Ini maksudnya gimana di sini dapur? Di sini rumah. Iya, ruang tamu. Ruang tamu. Dulu kakak sebelum tinggal di sini, tinggal di mana? Aku di daerah Cilodok di kontrakan 3 petak itu. Jadi tidurnya itu masih yang pakai kasur Palembang. Nah, ya kalau bangun mukanya garis-garis ya? Iya, kok. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Berapa tahun, Kak? Waktu masih jualan Palugada itu sebenarnya maksudnya juga udah lumayan, MMM-an. Tapi memang... Montrak! Hasil itu MMM-an? Karena memang aku tipenya yang nggak maksain gitu. Jadi kalau aku tamain yang penting dulu. Jadi pokoknya bisnisnya dulu dikuatin. Tapi kalau benar-benar doktri baru beli. Iya, iya, iya. Ini mobil beli siapa, Kak? Banyak mobil kantor, Kakak. Kalau yang di rumah sih ada empat yang satu lagi jemput anak yang Serena. Ini mobil aku pas dulu hadiah hamil yang kedua. Hadiah hamil dari suami diberikan Mercedes-Benz. Sedang hamil. Iya, biar tambah. Bahagia banget. Semanget ya hamilnya. Bahagia banget lagi. Pertama Kakak apa, Kakak? Mobil pertama aku dulu Evalia, terus Ford. Jadi orang-orang mah ke showroom pada pengen kredit mobil. Kalau aku nggak ngumpulin kontaknya, buat dihubungin, buat di prospek, biar jual, biar apa, beli produk gue. Oh, itu perbedaan itu dulu, Kakak ya. Beda. Orang datang ke sana, berharap seles-selesnya prospek akan, tapi kata balik. Balik. Prospek mereka. Kok cuman bilang sama apa, nanti gue beli kesnya aja. Dijanjiin, ternyata benar di beli kes. Jangan kan sekalian, gue beli sorum dulu. Wuiwe. Ini ruang. Sama kaya ruangan kantor. Iya kan memang ini seleranya gini. Kak, duduk, duduk. Kak, dia punya rumah dia. Kita mau ngerasain aja. Iya, ngerti. Yuk dimakan dulu ya. Iya kan separi ngobrol biar enak. Biar rumah kan nggak kanya. Iya gitu. Kak, ini beli rumah, cash lagi atau KPR, Kak? Sekarang lagi saya tanya nih. Alhamdulillah cash juga. Cash juga alhamdulillah. Ini kan dua coupling ya, tapi satu-satu dulu. Pertama itu, disitu ini waktu itu beli tanah, terus baru dibangun tuh di 2020 kan. Ini desainnya kamu banget atau ada sebagian selera suami? Aku banget. Kamu banget. Aku banget nih semuanya. Suami nggak ada, itu ya? Suami monoton, kadang seleranya kayak tua gitu loh. Jadi kadang kalau dia beli sesuatu, ujung-ujungnya aku suruh kasih orang, terus aku ganti lagi sama selera aku. Nah, pertanyaannya, kapan lagi suami beli sesuatu, Kak? Hehehe. Terima kasih. Jadi pernah nih, waktu beli marmer buat yang backdrop kamar, dua gitu ya, ini tuh bener-bener cuma ada satu atau dua gitu, dia dari Eropa atau apa gitu, lumayan mahal kan. Terus pas aku liat, iya, buah aku nggak suka, aku lebih suka yang kayak gini gitu, man. Akhirnya marmer Richard. Terus dia langsung menelepon interiornya, Richard tutup aja pake backdrop gini. Ditutup! Hehehe. Tutup, tutup. Ya, karena kalau suami yang penting istri happy gitu. Jadi, sebenernya sudutnya suami itu yang mana, Kak? Paling itu, dia cuma aku kasih sepe segitu. Dia tuh kodok, katanya dia pengen suasana. Di rumah ini ada suara kodok. Kodok? Beli kodok, nggak punya. Akhirnya dia pake YouTube. Tung, tung. Akhirnya kodoknya kodok teknologi ya. Kak, ini kan rumah kakak kan dua klaster kakak ambil ya. Waktu kakak beli, satu rumah. Harganya segini ada. Iya, kurang lebih-lebih lah. Yang mahal interiornya, rumahnya ya kan. Sama ini kan yang marmer ditutup itu kan. Lu jebi. Eh, liftnya kan yang mahal. Hah? Lift? Buat apa, Kak? Jadi ceritanya kan, mertua aku kan tinggal di sini kan. Tapi ternyata yang pake siapa? Aku-aku juga. Loh, kamu juga yang jompo. Merteng jompo. Aku yang jompo. Iya, iya, iya. Kak, emang bener kak ada obrolan? Kamu kagak dibayar waktu kerja dulu? Waktu jadi ART ya, pertama tau ya tuh setelah dua tahun. Jadi pas dua tahun itu mau diajak mudik, ternyata pas minta gaji, nggak digaji. Ngomongin mah dia? Udah dikumpulin aja. Pokoknya ngomongin dikumpulin terus, dikumpulin terus sampe. Bilangnya dikumpulin. Iya, biar gabi tapi mau mudik tetep nggak dikasih. Akhirnya aku alasan sama orang tua, aku masih betah di sini nih, takutnya orang tua kepikiran kan. Sampai akhirnya adik aku dan saudara bilang, aku anak durhaka udah sombong nih, nggak inget pulang. Pas udah tau, sampe naik-naik ngelakuin, maaf ya, nggak tau. Karena memang salah aku, bukan salah mereka aku yang menutupi, supaya mereka nggak kepikiran aku kan. Kita mau bukti nih, sekarang di rumah kakak ada berapa ART? Ada ART itu ada empat, supir dua sama asri-asri baru. Kita panggil satu deh. Siapa namanya kakak? Mbak, mbak, sini mbak. Kenal namanya? Mbak Rizka. Mbak Rizka. ART-nya bagus-bagus bajunya ya? Iya dong. Kita bahkan waktu pandemi kan, lebaran pada nggak pulang, itu seragamnya sama kayak kita semua. Jadi pandemi nggak pulang, nggak digaji juga ya? Iya dong. Di ikan beliau yang begitu. Beda. Kalau yang nggak digaji. Kamu nggak digaji berapa tahun? 6. 6 tahun? Kamu di berapa? Nggak digaji. Digaji? Tiap bulan? Eh, kita mau nanya. Punya bu bos seperti ini gimana? Eh, jangan keterpasang ya. Beruntungnya. Orangnya baik banget. Baik banget. Malah baru ngerasain punya bos yang kayak gitu. Tuh, udah apa ya? Tuh, udah apa sih gitu. Karena emang beneran tuh. Ya ampun, saya jadi... Jadi enak ya, kakak. Bercanda doang. Kek, tadi yang menyebutnya ada. Bukan nangis deh, kak. Bercanda doang. Jadi kakak Airlie ini teringat waktu masa lalunya yang dulu. Iya, masa lalunya dulu. Jadi dulu, waktu jadi akhir terpertama, diberhentikan. Kenapa? Gara-gara waktu itu, dia nggak bisa serika garis lurus. Iya kan, kalau kayak ke meja, celana yang zaman dulu kan harus garis lurus. Iya. Belok-belok. Jikjak dia. Sampai sekarang. Masih nggak bisa di triknya. Iya, nggak bisa kalau yang garis-garis gitu. Susah. Makanya di Omen sekarang sama ART. Ini aku garisnya lurus dong, bu. Begitu. Ini ruangan apa, kak? Ini ruangan keluarga. Ruang keluarga anak kali ini, kak? Ini baru pasti dapur. Kak, ini luasnya berapa ini? 155, samping kawasan 140. Saya perhatikan di sini tuh kulkasnya kenapa ada tiga. Iya. Satu. Dua. Ini yang buat cuci piring. Aku cuci piring. Cuci piring. Ada alatnya cuci piring. Ada alatnya. Ada yang alat-alat Korea itu lho. Lho, 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 lho. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi nggak pernah dipakai. Kalau nggak dipakai, nggak mau dijual ya. Kasih orang, siapa? Iya, iya, iya. Kalau nggak dikasih. Siapa, kak? Siapa, kak? Siapa, kak? Ya, mengarah. Kasih orang, siapa, kak? Tapi, kak. Kulkas kan banyak ya. Karena listrik kalau kita perhatiin. Setadi, guru cek-brino. Nyalah semua. Terus ada lift. Bahai listriknya malap, kak? Hampir sama, kak. Di kantor. Soalnya aku kan nggak suka gelap ya. Kayak gini, maunya tuh terang. Maksudnya, ini harga bayar listriknya sama kayak kantor. Iya, karena. Memang di kantor tuh berapa? Jadi, yang mahal itu karena lift sama air hangat. Apa? Kolam itu ada air hangatnya. Karena anak aku kan masih kecil. Jadi, kalau renang, dihangatin dulu itu yang bikin listrik mahal. Kata soalnya. Berapa kalau sekali bayar listrik, kak? Ada nyampe lima? Sepuluh lebih, katanya. Sepuluh lebih tuh. Ya Allah, kayak angsuran mobil gue. Sepuluh lepap gelas lah. Tapi, kak Erli, ini susah. Susah tidur. Susah. Kenapa? Nggak suka gelap, kan? Tidak, katanya kalau tidur, makanya gelap. Wow. Silahkanlah tuh. Kayu keluar dong. Enak banget. Wow, ini ruangan apa, kak? Ini ruang kerjaku kalau di rumah. Jadi, pas selama hamil, si suami lebih pengennya aku kerja di rumah. Rumahku tempat kerjaku ini, mah. Iya, bener. Kita mau nanya, kepo yang singkian kali ya, po. Ini kakak bikin lip, habis berapa sih, kak? Iya. Bener gak sih kalau bikin lip itu, kak? Kalau satu lantai itu 100 juta. Gak dapet. Itu seharga mobil Alphard lah kurang lebih. Seluruhnya gitu kan, bikin lipnya ya, sehambil Alphard. Tapi kalau kita bikin satu lantai, harganya 200 juta. Gak ngerti ya, pokoknya ini kalau ini habis kurang lebih sih gitu sih. Lebih. Nanti kalau udah jangan tambang. Kalau udah seharga mobil Alphard, lu masih 100 juta. Ya kalau cuma lantai satu, ngapain pakai lift ya? Iya. Kalau 100 juta yang nanti kurang. Iya, mbak, jangan gitu. Nimbak dong. Nimbak itu jadulnya.